Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin Gimana kamar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya Oke, mari kita lanjutkan review dari drama Big Mouth episode 15 yang semakin seru Ini dia Nah disini Joohee langsung mengkonfirmasi kepada Choi Doha Apakah benar yang dikatakan oleh Park Jang Ho mengenai namanya yang sebenarnya adalah Cho Seung Hoon Dia tidak menjawab Joohee dan hanya tertawa di belakang Joohee Seolah-olah dia seperti puas dengan apa yang sudah dikatakan oleh Park Jang Ho Kemudian Gong Ji Hoon terlihat menghubungi Jaksa Choi Kemudian dia sepertinya ingin melihat apa sebenarnya isi dari warisan ataupun surat wasiat dari si tetua Setelah dia bertemu dengan pengacaranya Pak Tetua Lalu dia membaca isi surat wasiat dari Pak Tetua Ternyata semua dibagi rata oleh Pak Tetua Jadi kayaknya ya gak ada yang lebih banyak dan juga gak ada yang lebih sedikit gitu lah Terlihat sangat-sangat adil Namun disini Gong Ji Hoon gak terima dan dia meminta kepada si Pak pengacara itu untuk mengubah sedikit saja Tentang isi dari surat wasiat si Pak Tetua Namun si Pak pengacara mengatakan bahwa dia tidak bisa mengubah hal itu Karena itu sudah ketetapan surat warisan dari si Pak Tetua Kemudian si Pak pengacara memilih untuk segera pergi dari sana Dan Gong Ji Hoon mengatakan dia berharap semoga si Pak pengacara ini bakal jujur sampai akhir Tanpa ada mengubah secara tiba-tiba isi dari surat wasiat tersebut Walaupun sebenarnya Gong Ji Hoon masih memiliki kekhawatiran nih Kalau-kalau Choi Doha tiba-tiba mengubah isi dari surat wasiat tersebut Kemudian Gong Ji Hoon menerima telpon dari Chang Ho Dimana Chang Ho mengajak Gong Ji Hoon untuk segera bertemu Karena ada hal penting yang harus dia sampaikan Nah disinilah Gong Ji Hoon ketika mau bertemu dengan Chang Ho Dia kayak diteror gitu teman-teman Dimana anggota-anggotanya Chang Ho kayak menakut-nakutin si Gong Ji Hoon ketika dia lagi ada di parkiran Yaitu lokasi tempat dia bertemu dengan Park Chang Ho Nah walaupun disini dia itu agak drama banget ya Seperti yang sudah Mimin bagikan di bocoran tadi sore ya kan Jadi si Gong Ji itu agak drama gitu Karena dia hampir aja ketabrak sama mobilnya Park Chang Ho Kemudian dia mengatakan kepada Park Chang Ho dan juga anggota-anggotanya Bahwa disana itu banyak banget kamera Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa kepada dirinya Lalu Park Chang Ho menjelaskan kepada Gong Ji Hoon bahwa Dia bakal meminta bantuan Park Chang Ho ketika surat wasiat itu dibacakan kepada publik Namun Gong Ji Hoon disini kayak nyombong gitu Karena kan dia ngerasa bahwa dirinya itu sudah membaca surat wasiat tersebut Sehingga dia tidak mau mendengarkan perkataan dari Park Chang Ho Ya kita lihat aja nanti apakah Gong Ji Hoon bakal tetap sesuai dengan pendiriannya Atau tiba-tiba saja dia bakal meminta bantuan kepada Park Chang Ho We don't know, we can see later Keesokan harinya tibalah hari di saat warisan ataupun surat wasiat dari si Pak Tetua dibacakan kepada ahli-ahli warisnya Dan mereka semua pun langsung berkumpul disana Dan yang paling mengejutkan adalah Nih mereka semua kan udah siap-siap nih untuk mendengarkan wasiat-wasiat yang akan mereka terima Ketika si Pak Pengacara Pak Tetua datang Dia langsung membacakan nih isi dari surat wasiat tersebut Cuma yang anehnya adalah pengacaranya menjadi orang yang berbeda Gong Ji Hoon sempat protes kenapa pengacaranya tiba-tiba menjadi orang yang berbeda Lalu asisten pribadinya si Pak Tetua mengatakan bahwa ya emang udah diganti Dan ketika dibacakan surat wasiat dari si Pak Tetua Hasilnya bener-bener berbeda jauh dengan yang dibaca oleh Gong Ji Hoon Dimana isinya itu semuanya Harta-harta Pak Tetua diberikan kepada Juhi Dan juga si Choi Doha Semua orang disana bener-bener kaget banget Termasuk Gong Ji Hoon dia gak terima dong Karena dia kan udah baca surat wasiat yang sebenarnya Tapi tiba-tiba aja isi dari surat wasiat itu berubah total Dia marah banget kepada si Choi Doha Dan langsung menuding bahwa Choi Doha lah yang sudah mengubah semua itu Tapi karena dia gak memiliki bukti Semua orang gak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan oleh si Gong Ji Hoon Chang Ho, Mi Ho dan yang lainnya percaya bahwa semua itu sudah diatur oleh si Choi Doha Dan mereka harus mencari cara untuk membuktikan bahwa Choi Doha lah yang sudah berbuat curang Kemudian Mi Ho mendapatkan telpon dari rumah sakit nih Kemudian dia langsung pergi untuk menjauh dari sana Sementara waktu karena dia gak mau orang-orang disana mendengar tentang kesehatan dirinya Ternyata hasil tes darah Mi Ho itu bener-bener mengkhawatirkan banget Dan Mi Ho diharuskan untuk segera pergi ke rumah sakit besok harinya Dan ketika ayahnya menanyakan apa yang terjadi Mi Ho mengatakan bahwa ya gak ada apa-apa Cuma orang lain ada yang nelfon aja Dan juga tidak ada yang perlu dikhawatirkan Sementara itu si Pak Wali juga mengatakan nih kepada istrinya Kalau dia juga ya kayak gak tau gitu Kenapa si Pak Totong memberikan harta banyak banget kepada dirinya Kayak membuat drama gitu Biar istrinya ini kayak bener-bener simpati kepada dirinya Bu, bu, asalkan ibu tau ya Kelakuan suami anda tuh kayak mana Dakjal bener gitu loh Sementara itu Gong Ji Hun akhirnya menghubungi Park Chang Ho Sesuai dengan yang dikatakan oleh Park Chang Ho kepadanya Sebelumnya ketika mereka bertemu di parkiran Setelah itu Park Chang Ho menemui si Gong Ji Hun Awalnya dia agak males gitu Karena kan sebelumnya Gong Ji Hun ini agak berlagak Dan gak mau mencoba untuk meminta bantuan dari Park Chang Ho Tapi sepertinya Gong Ji Hun memiliki sebuah penawaran yang menarik Kepada Park Chang Ho Dia berjanji kepada Park Chang Ho akan membantunya Dalam pemilihan wali kota Nah setelah itulah Park Chang Ho menyetujui hal itu Dan dia pun langsung mengatakan semuanya kepada Gong Ji Hun Bahwa si Choi Doha itu sudah mengubah identitasnya Dan dia bernama Choi Sung Hun yang asli Hal itu dilakukan oleh Choi Doha Agar dia bisa mendekati si Pak Tetua Dan juga ya langkah selanjutnya memanipulasi surat wasiat dari si Pak Tetua Dan mendengar hal itu Si Gong Ji Hun bener-bener emosi banget kepada si Choi Doha Lalu Park Chang Ho mengatakan kepada si Gong Ji Hun Agar membantunya dalam kampanye Agar dia bisa menjadi wali kota Dan bisa menjatuhkan si Choi Doha Kemudian Choi Doha mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya tiba-tiba berubah pikiran nih Dia ingin mencalonkan diri sebagai Pak Wali Wow Nah istrinya mengatakan bahwa yaudah Dia bakal mengikuti semua keinginan dari Choi Doha Karena dia bener-bener percaya kepada Choi Doha Yah yakin mbak Setelah nanti anda mengetahui semua Tentang suami anda Apakah anda tetap percaya Tapi ya begitu lah ya Dan keesokan harinya Choi Doha mengumumkan kepada publik Bahwa dirinya sudah kembali Dan bakal mencalonkan diri lagi Sebagai calon Pak Wali di negeri itu Chang Ho mengatakan bahwa dirinya akan mengubah pemilu ini Sebagai makam dari Choi Doha Wah bakal seru nih nantinya Akhirnya proses pemilu dilaksanakan Dimana mereka bakal melakukan promosi gitu nih teman-teman Choi Doha melakukan promosi juga ke publik Begitu juga dengan Pak Chang Ho dibantu oleh anggota-anggota Big Mouse Mereka dengan tak gentar melakukan promosi di jalan Untuk mendukung Pak Chang Ho Nah sementara itu Miho akhirnya mendatangi rumah sakit Untuk melakukan pemeriksaan lagi terhadap kesehatan dirinya Dan disinilah Pak dokter mengatakan bahwa Miho memiliki penyakit linfoma stadium 4 Yang sudah akut dan dia harus menjalani kemoterapi gitu Dimana kemoterapi memiliki waktu yang cukup panjang Dan juga Miho harus menjalani hal itu Jika tidak maka akan jadi hal yang tidak diinginkan kepada dirinya Dia pun kayak sedih banget gitu Di sisi lain dia harus mendukung suaminya Untuk menjadi calon Pak Wali Apalagi Pak Chang Ho sekarang sudah meningkat Dari posisi 5 ke posisi ketiga Hal itu pun mereka langsung merayakannya dong Dan ketika Miho datang kesana Dia langsung pura-pura bahagia nih Walaupun sebenarnya dia lagi sedih Karena menerima informasi dari Pak dokter Tentang hasil diagnosa mengenai dirinya Disini Miho kayak terlihat bahagia banget Ketika melihat suaminya Ayahnya dan juga orang-orang yang ada disana itu Tersenyum bahagia Dan Miho pun ya berusaha untuk menahan tangisnya Dan juga menahan kesedihannya Walaupun endingnya Miho ini tetap Ya gak bisa nahan gitu loh Karena dia gak tau berapa lama lagi dia akan bisa bertahan Dan berapa lama lagi dia bisa melihat semua itu Termasuk juga bersama suaminya Hingga malam tiba Miho itu kayak Mabau berat Dan Changho pun berusaha untuk menghibur Miho Untuk menggendongnya di punggungnya Lalu Miho tiba-tiba menanyakan kepada Pak Changho Apakah Pak Changho pernah menyembunyikan sesuatu dari dirinya Lalu Pak Changho mengatakan ya Semua orang pasti pernah lah menyembunyikan sesuatu dari orang lain Miho langsung to the point kepada Pak Changho Dan langsung nebak Kalau Pak Changho adalah pengganti Big Mouse Setelah si Pak Ketua Gang Koi Dan Pak Changho pun tidak bisa mengelak Atas pertanyaan dari Miho Dan dia pun menjelaskan semuanya kepada Miho Mengapa dia melakukan hal itu Nah disini Miho juga menambahkan kepada Pak Changho Bahwa dia ingin Pak Changho ingin menjadi Big Mouse yang baik Dan karena orang gak bisa menahan kesedihannya Miho meminta Pak Changho untuk menggendong dirinya Agar dia bisa menyembunyikan kesedihannya Dan gak sampai keceplosan bahwa dirinya sekarang lagi sakit gitu teman-teman Wah ini bener-bener ya Susah banget pasangan ini untuk bahagia Apalagi bahagia kayak gini gitu loh Andai aja Miho gak mengidap penyakit itu Mimin juga bahagia melihat adegan ini Tapi karena mengingat Miho lagi sakit gitu Melihat adegan ini Rasanya kayak terpotek-potek hati Mimin guys Nah kesokan harinya ternyata Gong Jihoon itu kayak dihianatin sama teman-temannya dia Dimana semua teman-temannya itu berpihak kepada si Choi Doha dong Dan dia pun kaget banget kan Mengetahui hal itu dia langsung meribut dan mengatakan bahwa Dia itu bakal ngebongkar siapa sebenarnya Choi Doha Tapi orang-orang disana seperti gak peduli dengan apa yang dikatakan oleh si Gong Jihoon Hingga istri Choi Doha pun mengatakan bahwa Dia bakal melengsarkan si Gong Jihoon dari jabatan Gong Jihoon yang sekarang Dan ketika Gong Jihoon mengatakan apakah istrinya tahu siapakah si Pak Wali sebenarnya Dan sangat mengujudkan sekali Ternyata istrinya udah tahu dong Karena di malam sebelumnya si Choi Doha itu menceritakan semuanya kepada istrinya Walaupun sebenarnya masih ada beberapa hal yang dia sembunyikan Jadi dia itu kayak memanfaatkan istrinya agar dia terus mendapatkan kepercayaan dari istrinya Mbak mbak Kalau dia tahu bahwa si Pak Wali inilah yang udah ngebunuh si Pak Tetua Kita gak tahu apakah istrinya masih percaya sama dia ataupun gak Kemudian Gong Jihoon memilih untuk segera keluar dari sana Dan mengatakan kepada Choi Doha bahwa dirinya akan membuktikan Kepada semua orang bahwa Choi Doha adalah orang yang tidak baik Dan memiliki banyak kebusukan-kebusukan di belakang Dan dia juga berjanji bakal menunjukkan kekuatannya kepada si Choi Doha Untuk membongkar semua keburukan dari Choi Doha Setelah itu dia bertemu dengan Pak Chang Ho lagi dan menceritakan semuanya Dan disinilah dia juga memberikan sebuah file kepada Pak Chang Ho yang bisa digunakan Dan juga membantu Pak Chang Ho dalam hal kampanye nanti Dan dia juga menceritakan nih kepada Pak Chang Ho tentang anak si Pak Tetua Yang sekarang berada di Amerika dan dia juga sepertinya bakal mencari tahu tentang keberadaan dari anak si Pak Tetua Karena bisa jadi si anak Pak Tetua itu digunakan sebagai alat untuk menghentikan si Choi Doha tentunya Dan disini juga dia menceritakan bahwa anak Pak Tetua itu iblis karena dia adalah seorang psikopat gitu Dan dia juga berjanji bakal mencari tahu dimanakah keberadaan dari anak si Pak Tetua itu Dan dia meminta bantuan si Jaksa Choi untuk mencari informasi dimana keberadaan dari anak Pak Tetua itu Dan disinilah kita akhirnya tahu Dan sesuai dengan tebakan kita sih Ternyata anak si Pak Tetua itu digantikan oleh orang lain Karena kan dia adalah seorang psikopat Tapi dia tidak di penjara malah digantikan oleh orang lain So kalian tahu dong itu siapa kan Yaitu si psikopat lah yang menggantikan dia Sementara itu Miho sepertinya bersiap untuk pergi ke sebuah tempat Dan sebelum pergi dia menyempatkan berfoto dengan ayahnya yang lagi tidur gitu Untuk membuat kenang-kenangan gitu teman-teman Wah sedih banget sih Nah ternyata Miho pergi menemui si Pak Psikopat Karena kebetulan Miho mendapatkan kabar bahwa si psikopat itu lagi sekarat gitu Dan ternyata ketika Miho kesana Abang dan juga adik si psikopat datang kesana juga Miho mengatakan bahwa dia berada disana Karena dia adalah perawat ketika si psikopat ada di penjara Dan ketika itu Miho juga mengatakan kepada si psikopat bahwa Ibunya si psikopat itu berhasil selamat dan mendapatkan transplantasi Ya sum-sum tulang belakang Sehingga ngebuat si psikopat itu kayak bahagia banget gitu loh teman-teman Padahal sebenarnya faktanya tidak seperti itu Mendengar pernyataan itu dia berterima kasih banget kepada Miho Karena memastikan bahwa ibunya itu baik-baik saja Setelah itu si psikopat Koit nih teman-teman Dan disitulah abang dan juga adiknya kayak bener-bener nyesel gitu Dan pada saat itu juga Miho diberitahukan oleh adik si psikopat Bahwa abangnya itu hanya dijebak Sebenarnya psikopat yang asli itu adalah anak orang kayak gitu Yang tak lain dan tak bukan adalah anak dari si pak tetua Setelah itu Miho langsung berniat untuk mencari tahu Siapakah orang yang dimaksud oleh adik si psikopat ini Setelah itu dia langsung pergi menemui istri dari si pak wali Dia gak peduli apakah dirinya udah membuat janji ataupun belum Dan dia pun langsung mengatakan kepada istri pak wali Bahwa harus menghentikan semua ini Tapi istri pak wali mengatakan dia gak mau berhenti Dan juga dia bakal terus maju Lalu Miho mengatakan lagi bahwa dirinya akan mengungkap semuanya Tentang apa yang sudah dilakukan oleh si pak wali dan juga istrinya ini Walaupun si istri pak wali kayak gak peduli gitu dengan apa yang dikatakan oleh Miho Tapi Miho tetap gak gentar sehingga setelah itu istri dari si pak wali langsung ketar-ketir Dan juga mulai khawatir nih Kalau-kalau Miho berhasil mengungkap semuanya kepada publik Bahwa apa yang sudah mereka lakukan termasuk sebenarnya proyek rahasia apa yang mereka lakukan Kemudian Miho tiba-tiba saja datang ke kantornya Pak Changho Dan membawakan Pak Changho makanan Dan dia pun mengatakan kepada Pak Changho bahwa dirinya datang ke sana Karena dia kasihan kepada Pak Changho Karena berat badan Pak Changho turun Semenjak mempersiapkan untuk kampanye menjadi pak wali Miho juga ingin sekali bertemu dengan Pak Changho setiap hari sesibuk apapun mereka Namun disini karena Pak Changho belum tahu apa maksud Miho Dan juga belum ngeh Dia mengatakan bahwa ya kita selesaikan dulu rencana kita Baru dia berjanji kepada Miho akan selalu berada di sisi Miho apapun yang terjadi Walaupun kurang puas dengan jawaban Pak Changho Miho mencoba untuk tetap kuat gitu teman-teman Wah ini benar-benar sedih banget sih Sedih banget Kemudian si Pak Wali ternyata memiliki sebuah rencana nih Dia mengatakan kepada semua orang yang terlibat tentang pemilihan pemilu itu Ataupun kayak panitia-panitianya dia kayak menyogok gitu Dan mengatakan bahwa harus membuat Pak Changho itu mundur dari pemilihan apapun yang terjadi Intinya dia pengen menang dengan cara apapun Dan dia gak mau bahwa Pak Changho itu bakal menjadi pengganggunya dia Semua orang termasuk panitia-panitianya juga dia sogok Sehingga banyak berita beredar yang tidak baik tentang Pak Changho di luar sana Dan si Gong Jihoon memberitahukan kepada Changho bahwa itu semua adalah ulah dari si Pak Wali Nah keesokan harinya Pak Changho pun akhirnya bersiap untuk melakukan debat perdana di televisi Dan Miho pun melaksanakan rencananya dia Dimana dia mencari tahu tentang kolam Yang akhirnya itu dia curigai telah membuat dia menjadi seperti sekarang Dan juga kayak tercemari oleh proyek NK Chemical Dan dia pun minta bantuan anak-anak buahnya Changho untuk melakukan Dan juga mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sana Dan setelah mereka menemukan informasi itu Mereka langsung memutuskan untuk pergi ke tempat debat perdanaannya Pemilihan Pak Wali Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya Kita lihat di episode ending besok Thank you for watching See you next video Bye-bye Terima kasih telah menonton!